Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kini bersama Uri.info Dalam video ini akan dijelaskan cara mendownload dan menjalankan file animasi berbasis Gmall yang ada di website camcube3d.com Yang pertama silahkan akses tautan dengan link camcube3d.com kemudian pilih organik dan kita akan contohkan untuk animasi mekanisme reaksi yang sederhana, misalnya kita pilih ini, kita klik ini adalah visual 3D dari persamaan reaksi mekanisme seperti yang ada di sebelah sini selanjutnya ini kalau kita ingin tampilkan dulu animasinya di website ini tinggal klik control, kemudian kita bisa pilih play one ini adalah animasinya dan ini kita bisa putar sembari berjalan begitu kalau kita pilih loop animation berarti klik disini nanti akan berulang-ulang animasinya kalau pilihan playback and port ini di klik animasi yang terjadi berupa pulak balik oke, seperti itu cara menjalankan di website ini bagaimana ini agar kita bisa simpan yang kemudian kita jalankan secara offline di jmall caranya silakan klik kanan di area kerja jsmall ini kemudian pilih berkas ini kalau tidak terlalu tampak nanti di zoom kita simpan kemudian kita pilih simpan script dengan status jadi kita simpan ini kita klik kita simpan biarkan saja apa adanya kemudian klik ok maka dia akan terdownload ke komputer kita kita tampilkan dalam folder selanjutnya ini bisa kita minimize dan kita buka jmallnya klik jmall sekarang ini kita buka kita load di jmall klik di situ dan seret klik tahan dan seret kita lepaskan di sini nah ini adalah file yang tadi kita sudah download pada keadaan sudah seperti ini kondisi awal sebaiknya adalah kondisi asli sebelum di apa-apakan kalau yang kondisinya pas saat tadi saya simpan seperti ini ya begini jadinya nah sekarang kita ingin jalankan animasi yang ada itu ini kalau kita jalankan satu-satu seperti ini kalau yang disini adalah all frame nya ini prosesnya seperti itu disini ada pilihan animasi dan kita pilih palindrome sehingga nanti berulang-ulang dia menganimasikannya ini keadaan awalnya jadi dia berulang-ulang terus ini juga kita bisa putar ini tidak akan berhenti kalau kita tidak hentikan seperti itu cara mendownload dan menjalankannya jadi kalau kita download file SPT nya ya dia akan tersimpan pada keadaan kita jalankan saat itu seperti apa kalau kita stop klik disini animasi dan kita pilih stop sekarang kita kembali ke websitenya ketika saya menyimpan tadi adalah keadaan ini kalau keadaan awal sebelum di apa-apakan gitu ya ini coba saya reload setelah dapat ini ini misalnya kalau kita ingin dalam keadaan awalnya seperti ini maka kita bisa simpan ulang klik kanan kemudian kita pilih berkas dan kita pilih simpan script dengan statusnya nah yang ini kita tambahkan awal biar berbeda saja sebenarnya yang tadi juga boleh yang ini juga boleh salah satu pilih caranya kita klik ok minimize kemudian ini bandingkan ini yang downloadan pertama tadi klik disini kita taruh atau seret ke dalamnya ini kondisi downloadan yang kedua tadi kalau yang pertama kalau kita buka kan sudah terpisah ya modelnya seperti ini pilih salah satu saja tidak harus dua-duanya hanya saya tadi kan melakukan kekeliruan maka saya pilih seperti ini untuk menjalankan tadi jangan lupa klik kanan sini animasi kalau mau sifatnya pulak-balik pilih play palindrome klik disitu baru kita klik play ini sama persis dengan yang ada di website tadi oke seperti itu caranya silahkan dicoba mudah-mudahan berhasil terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati